Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari TV Pramuka Kewarcap Kota Bogor Hari ini kami berada di BPBD Kota Bogor Disini ada Kak Ari dan Kak Aldi Apa yang Kak Ari inginkan dari kegiatan Pramuka Peduli Kewarcap Kota Bogor itu Kedepannya mau apa sih keuntungan buat mereka dan juga untuk BPBD Kota Bogor ini Kak Silahkan Baik terima kasih Kak Teti Jadi hari ini Gerakan Pramuka Kewarcap Kota Bogor Bersama dengan BP Kota Bogor Berkorporasi untuk kegiatan mitigasi kebencanaan Dan peningkatan kapasitas bagi rekan-rekan relawan Pramuka Khususnya dalam kebencanaan Jadi selama 3 bulan ke depan Adik-adik Pramuka akan bersama-sama dengan personil BPBD Berlatih Kemudian berkoordinasi dalam pelaksanaan harian Maupun penanganan kebencanaan yang terjadi di Kota Bogor Kemudian membantu dalam hal menginformasikan terkait hal-hal yang perlu disampaikan ke publik terkait dengan kebencanaan Yang terakhir adalah bagaimana kita bersama-sama berlatih untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai relawan kebencanaan Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat BPBD Kota Bogor yang sudah menerima kita semua Khususnya Pramuka, anak-anak Pramuka Yang akan dilatih untuk peningkatan kapasitas kurang lebih selama 3 bulan Harapannya anak-anak Pramuka bisa berkontribusi nanti khususnya di masyarakat Setelah mendapatkan pelatihan selama 3 bulan di BPBD Ya kami sangat senang sekali karena ini momen pertama atau angkatan pertama yang kita latih program tahun 2024 Yang mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Untuk peserta ada 13 peserta didik yang kita ajak di BPBD Ini hasil dari keinginan mereka karena ini tidak ditunjuk Keinginan mereka memang jiwa kerelawanan mereka sudah muncul di masing-masing sekolah Dan akhirnya mereka ini 13 dari 40 yang waktu itu mengikuti penguatan di bulan Desember waktu itu Hanya 13 yang melanjutkan ingin menambah kapasitasnya khususnya selama 3 bulan Mudah-mudahan selama 3 bulan ini mereka benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka belum dapatkan sebelumnya Dan ini bisa digunakan dalam keseharian mereka di lingkungan keluarga, masyarakat Dan bahkan di sekolah mereka masing-masing untuk ditularkan lagi kepada teman-temannya Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Baik, terima kasih Kak Ari dan Kak Adi Baik, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tepi Pramuka Salam Pramuka Salam Salam Luri Kota Bogor Siap untuk berarti Salam Luri Kota Bogor Terima kasih.